Intro Halo semua, salam saluran cerna sehat Ya, perkenalkan saya Dr. Sashia dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai endoskopi Sebenarnya apa sih endoskopi saluran cerna itu? Untuk endoskopi adalah sebuah pemeriksaan di mana dokter dapat melihat secara langsung bagian dalam dari saluran cerna Yang berfungsi untuk menilai suatu penyakit Untuk endoskopi sendiri dibagi menjadi beberapa macam Ada endoskopi saluran cerna atas yang dinamakan dengan esophagogastro-duodenoskopi Di mana dokter bisa melihat bagian saluran cerna atas mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hingga usus 12 jari Kemudian ada juga yang namanya kolonoskopi, yaitu pemeriksaan endoskopi saluran cerna bawah Untuk melihat bagian dari anus, usus besar, hingga bagian akhir dari usus halus Jenis endoskopi yang lain adalah IRCP atau Endoscopic Retrograde Colongiupankreat Hipography IRCP adalah sebuah pemeriksaan untuk menilai adanya gangguan di sistem biliet atau di saluran empedu Kemudian endoskopi yang lain adalah entroskopi, yaitu sebuah endoskopi untuk menilai gangguan di bagian usus halus Endoskopi mengalami perkembangan yang maju saat ini Dan saat ini pun juga telah ada pemeriksaan seperti misalnya endoskopik ultrasal Atau endoskopi yang dilengkapi dengan prop USG Sehingga dokter dapat melihat bagian lapis-perlapis dari saluran cerna Ini adalah alat endoskopi saluran cerna atas Pada bagian-bagiannya, yang pertama adalah kamera Tujungnya ada kamera disertai dengan lampu Lalu ada selang yang dihubungkan ke monitor Sehingga dokter dapat melihat secara langsung isi dari saluran cerna itu sendiri Kemudian ada bagian lain di mana dokter yang didapat memasukkan alat Untuk mengambil sampel biopsi Lalu juga untuk tindakan-tindakan lain Seperti misalnya peningkatan kaises Atau untuk menghentikan perdarahan Juga melalui bagian ini Dan dokter dapat melakukan pengendalian Atau memutar kendali bagi ketuk kanan, kiri, ke atas, atau ke bawah Menggunakan alat roda kecil yang ada di samping skok ini Selanjutnya mengenai indikasi endoskopi saluran cerna Baik, sebenarnya siapa sih pasien-pasien yang harus dijalani tindakan endoskopi? Nah, biasanya dokter akan menyarankan tindakan endoskopi Bagi pasien-pasien yang memilih keluhan saluran cerna disini Bagi itu keluhan saluran cerna atas Maupun keluhan saluran cerna bawah Untuk keluhan saluran cerna atas diantaranya Semua muka yang makin berat Atau jaring berhati yang tidak sebu-sebu Atau misalnya ada perdarahan saluran cerna Mulai dari itu muka hitam Lalu juga BAB terhitaman Lalu hal-hal lain yang masih banyak sebenarnya Kalau untuk keluhan saluran cerna bawah Di antaranya adalah diare kronik Perdarahan yang terjadi dari saluran cerna bawah BAB berdarah misalnya Juga menjadi indikasi dari endoskopi saluran cerna Persiapan sebelum tindakan endoskopi Dokter akan menjelaskan prosedur dan risiko tindakan endoskopi Dan meminta izin tindakan pada pasien dan keluarga Kemudian persiapan pemeriksaan laboratorium Dan rekam jantung bila diperlukan Jangan lupa informasikan dokter Obat-obat yang sedang dikonsumsi Obat-obat pengencer darah Perlu dihentikan konsumsinya selama beberapa hari Sedangkan obat anti hipertensi Dapat dikonsumsi seperti biasa di pagi hari Sebelum tindakan Karena tekanan darah yang tinggi Dapat membuat tindakan endoskopi ditunda Informasikan juga dokter Mengenai riwayat alergi Riwayat penyakit jantung dan paru Dan penyakit lainnya Serta persiapan yang penting adalah Puasa selama 8-10 jam Sebelum tindakan endoskopi Sedangkan untuk persiapan pasien Yang akan menjalani kolonoskopi Adalah meminum obat pencahar Di malam hari sebelum tindakan Dan atau di pagi hari sebelum tindakan dilakukan Pasien disarankan tidak mengkonsumsi serat Sayur dan buah serta biji-bijian Selama 3 hari sebelum tindakan kolonoskopi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah endoskopi, pasien akan dibawa ke ruang pemulihan Nah di ruangan ini, pasien akan dimonitor Keadaan klinisnya sampai kurang lebih 1-2 jam Sampai stabil Nah yang terjadi setelah tindakan endoskopi Pasien bisa merasakan nyeri di kerongkongan Tapi hal itu masih dalam batas wajar Karena akan hilang dengan sendirinya Selain itu juga pasien bisa merasakan begah, kembung Karena adanya gas yang bergebihan di dalam lambung Tapi hal itu juga akan hilang dengan sendirinya Dan yang paling penting untuk diketahui Setelah tindakan endoskopi, sebaiknya pasien jangan menyetir sendiri Karena dikhawatirkan efek dari obat yus masih ada Dengan demikian, berakhirlah informasi mengenai endoskopi saluran cerna Oke, jangan lupa subscribe channel Hamiya Dan nantikan informasi-informasi lain mengenai kesehatan saluran cerna Salam saluran cerna sehat! Terima kasih telah menonton!